Intro Saudara kasus kematian Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante anak dari artis Tamara Tia Semara dan Anggar Dimas beberapa waktu lalu masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Satu persatu polisi berhasil membongkar kasus kematian ini. Polisi pun menetapkan kekasih Tamara yakni Yuda Arfandi sebagai tersangka dalam kasus ini. Tamara Tia Semara pun tak menyangka orang terdekatnya ternyata yang membunuh sang anak. Lalu mengapa Yuda Tega membunuh buah hati dari kekasihnya ini? Saudara akhirnya polisi menampilkan Yuda ke hadapan publik. Dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye Yuda hanya menunduk saat digiring oleh polisi. Selama dihadapkan ke publik Yuda hanya bisa tertunduk. Saat ini ia hanya bisa menyesali perbuatannya setelah membunuh Dante anak dari Tamara Tia Semara dengan cara menenggelamkannya. Sebenarnya saudara jika kita bertanya soal profil siapa Yuda Arfandi ini ternyata Yuda merupakan anak dari seorang pengusaha. Yuda ini diketahui sempat menikah dengan Vanessa Anastasia Priscilia pada 2019 lalu. Namun pernikahannya harus kandas. Yuda ini juga diketahui dekat dengan sejumlah artis ternama salah satunya adalah Raffi Ahmad. Kembali ke kasus ini saudara Yuda ini ditangkap polisi pada Jumat 9 Februari lalu di rumahnya yang ada di kawasan Pondok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kekasih Tamara Tia Semara ini hanya bisa pasrah ketika penyidik memperlihatkan surat penangkapan terhadap dirinya. Polisi juga turut membawa sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan tersangka saat berenang mendampingi korban. Saat polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di kolam renang umum Palem Tirta Mas, Duren Sawit, Jakarta Timur setelah melakukan pengukuran ternyata lokasi tempat dante tenggelam berada di area kolam yang memiliki kedalaman 1,5 meter. Kolam ini seharusnya diperuntukkan bagi orang dewasa. Kemudian saudara di media sosial beredar video kedekatan korban dengan tersangka Yuda Arfandi. Dalam video yang viral ini terlihat pelaku sedang melatih dante berenang. Video ini telah direpost oleh sejumlah akun media sosial lain bertuliskan kalimat bahwa ini bukti kedekatan dante dan pelaku seperti anaknya sendiri. Pelaku dekat dengan anak tersebut, maka karena ini kasus pidana, sudah sepatutnya kita tidak serta-merta percaya terhadap penilaian apalagi klaim sedemikian lupa. Karena acak kali, orang-orang dewasa yang melakukan victimisasi terhadap anak-anak adalah tidak sungguh-sungguh dengan membangun kepercayaan, tapi sesungguhnya memiliki tipu muslihat atau memiliki kepentingan-kepentingan di balik itu. Jadi membangun kepercayaan, membangun relasi hanya sebuah cara untuk membuka akses pelaku agar bisa mendekati diri si calon korbannya. Meski beredar video kedekatan sebelum korban meninggal, namun rekaman kamera pengawas ini menjadi bukti penguat bahwa korban ini sengaja ditenggelamkan oleh pelaku. Hal ini juga berkesinambungan dengan sejumlah temuan polisi. Dari rekaman CCTV ini, saudara terlihat korban sempat berusaha untuk berenang ke tepi kolam, namun tersangka justru menghalangi. Saudara polisi kemudian mengungkap bagaimana cara pelaku menenggelamkan korban di kolam renang sedalam 1,5 meter hingga meninggal. Yuda sempat berdali jika ia melatih pernafasan korban. Namun dalam aksinya, pelaku menenggelamkan korban ini sebanyak 12 kali. Durasi waktunya pun bervariasi, mulai dari 14 detik, 24 detik, 4 detik, hingga yang terakhir 54 detik. Cara ini dilakukan pelaku karena pelaku mengawasi kondisi sekitar dan memastikan tidak ada orang yang melihat. Sangka melihat ke arah kanan dan kiri memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Untuk membuka kasus kematian Dante, polisi menggelar ekshumasi dan dilakukan otopsi. Kedokteran forensik Pusdokas Polri melakukan pemeriksaan toksikologi dan forensik. Hasilnya, dari pemeriksaan top psikologi negatif atau tidak ada racun yang berada dalam organ tubuh korban. Sedangkan dari hasil forensik, korban dinyatakan meninggal karena tenggelam. Meski telah menetapkan Yuda Arvandi sebagai tersangka dalam kasus ini, namun polisi belum dapat menentukan motifnya. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman dan menunggu pemeriksaan psikologi forensik. Sementara psikologi forensik Reza Indra Giri bilang, ada dua kemungkinan motif. Yakni motif emosional atau motif instrumental dalam pembunuhan anak artis tersebut. Dari tim penyidik masih melakukan pendalaman. Hal ini juga kami masih melunggu hasil dari tim Apsifor. Jadi kami tidak bergerak sendiri di dalam hal ini untuk menggali motif, tapi tetap kami akan menggandeng dari tim Apsifor untuk nantinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Motif tidak harus dibuktikan. Jadi sepanjang pihak kepolisian sudah menemukan dua alat bukti bahwa tersangka yang satu ini sudah melakukan penghilangan nyawa terhadap Ananda Dante, maka pemberkasan bisa dianggap selesai, kirim ke kejaksaan, lanjut ke pengadilan dengan harapan hukuman maksimal sekiranya tersangka di kontis bersalah. Menurut saya, kalau kita bicara motif lagi-lagi hanya dua kemungkinan, yaitu motif emosional atau motif instrumental. Kalau motif emosional, maka boleh jadi ada kebencian, marah, iri, dendam, atau perasaan-perasaan negatif yang ada pada diri si tersangka sampai kemudian sampai hati menghabisi nyawa urban. Atau motif instrumental. Tidak ada urusannya dengan suasana hati, tapi barangkali ingin mendapatkan manfaat tertentu. Entah itu harta, entah itu popularitas, cinta, atau manfaat lainnya yang memang hanya bisa diraih oleh si tersangka kalau dia menghabisi korbannya. Saudara, polisi bahkan melibatkan asosiasi psikolog forensik untuk memeriksa dan mengetahui motif pelaku hingga tega menghabisi korban. Selama pemeriksaan, pelaku cukup kooperatif dan dapat memahami pertanyaan yang diajukan. Dari proses pemeriksaan ini, polisi menyimpulkan bahwa sejauh ini tidak ada gangguan jiwa berat dan memori dari pelaku. Pelaku memiliki kompetensi atau bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya? Selama pemeriksaan, psikologi forensik tersangka cukup kooperatif, yang pertama. Dan kedua, tersangka memiliki status mental yang relatif memadai. Dia datang dengan kesadaran penuh, dapat memahami pertanyaan yang diberikan dan menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi. Termasuk juga tidak ditemukan ada indikator gangguan jiwa yang berat, tidak ditemukan ada indikator gangguan memori. Sehingga dengan indikator tersebut, secara umum tersangka ini memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kematian Dante membuat sang ayah Angger Dimas merasakan kehilangan yang cukup mendalam. Ia minta agar pelaku dihukum seadil-adilnya. Selama ini, ia dan korban sering bertemu. Korban juga sempat mengadu kepada sang ayah kalau dirinya tak ingin berenang lagi. Korban meminta agar sang ayah mengatakan hal itu kepada ibunya, yakni Tamara Tiasmara. Saudara, tersangka atau Yuda Arfandi kini harus meringkuk di balik Jarujibesi. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana serta undang-undang perlindungan anak. Kita patut waspada terhadap siapapun termasuk orang terdekat. Kita juga harus waspada saat mengawasi anak dan jangan sampai melepaskan pengawasan terhadap anak karena lengah sedikit saja bisa berakibat fatal. Kami akan kembali usai jeda, jelang pemilu 2024 sejumlah petugas KPPS. Dikabarkan meninggal dunia akibat kelelahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.